Pemain Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi mengalami cedera saat laga pramusim lawan Persi Kediri. Akibat cedera ini, Malik Rizaldi mengaku kecewa karena gagal bergabung dengan Timnas Indonesia. Penampilan gemilang Malik Rizaldi membuat Persebaya Surabaya merekrut pemain 27 tahun pada awal musim Liga 1 2024-2025 dari Madura United. Sayang, pemain berposisi gelandang saib ini harus mengalami cedera saat pramusim kalah melawan Persi Kediri. Akibat cedera yang diderita, Malik Rizaldi belum sekalipun dimainkan sampai pekan ketiga Liga 1. Malik Rizaldi mengaku kecewa akibat mengalami cedera otot kaki bagian bawah. Winger Bajul Ijo ini gagal bergabung ke Timnas Indonesia karena belum sembuh 100%. Iya pasti ya, karena nggak bisa bela persetaya, nggak bisa bela jimnas, pasti kecewa. Kemarin lihat diberita katanya, ya tapi karena saya cedera, jadi nggak jadi. Libur kompetisi akan dimanfaatkan untuk proses pemulihan. Recovery yang tengah dilakukan juga membuat kondisi Malik Rizaldi berangsur pulih dan mulai mengikuti latihan bersama Tim Persebaya Surabaya. Malik mengaku akan kembali bermain saat melawat ke Persita Tanggerang di lanjutan Liga 1 pekan keempat tanggal 14 September nanti.